Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan program New Screen. Pemerintah memastikan pembayaran tunjangan hari raya aparatur sipil negara akan dilakukan pada H-10 hingga H-5 jelang lebaran. Namun Menteri Keuangan memastikan pembayaran THR tahun 2021 ini tidak diikuti dengan komponen tunjangan kinerja demi mencukupi program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah memastikan seluruh aparatur sipil negara termasuk TNI-Polri hingga pensiunan akan mendapat tunjangan hari raya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan THR bagi ASN, TNI dan Polri akan disalurkan mulai H-10 sampai H-5 jelang lebaran 2021. Sri Mulyani menyebutkan anggaran THR 2021 meliputi kementerian lembaga melalui DIPA sebesar 7 triliun rupiah. Sedangkan untuk ASN daerah dan P3K dialokasikan Rp14,8 triliun rupiah. Kemudian untuk THR yang diberikan kepada para pensiunan sebesar Rp9 triliun rupiah. Oleh karena itu, untuk tahun 2021, pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada tahun 2020, yaitu dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat. perubahan dari alokasi anggaran THR tahun 2021 itu mencerminkan pemihakan pemerintah bagi penanganan COVID-19 dan penggunaan anggaran pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Sementara itu, dari sisi komponen THR, Menteri Keuangan memastikan THR tahun 2021 ini tidak penuh. Pemerintah hanya akan memberikan THR sebesar gaji pokok ditambah tunjangan melekat. Sedangkan THR tunjangan kinerja tidak diberikan mengingat pemerintah harus mengalokasikan dana lebih untuk program pemulihan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Harjo Padmo, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!